KELAPA Di antara tumbuhan tropis yang tumbuh di Indonesia, kelapa adalah salah satu tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua bagian dari kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, buah untuk sayuran, hingga daun yang bisa dijadikan beragam jenis kerajinan tangan. Tidak hanya itu, ada bagian dari kelapa yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif panganan. Masyarakat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, biasa mengolah batang muda kelapa untuk dijadikan sayur Hubei. Untuk mendapatkan batang muda pohon kelapa, tentu saja kita harus menebang batang kelapa. Biasanya, masyarakat Simalungun menebang pohon kelapa yang sudah mulai tua atau kelapa yang muda dan belum berbuah. Tentu saja perlu tenaga ekstra untuk menumbangkan batang kelapa ini. Aku dan Pak Ambrin bekerja sama menebang pohon kelapa dengan kapal. Saat menebang, kami juga harus memperhatikan arah tumbangnya pohon ini nantinya. Jangan sampai mengenai tanaman lain. Bagian pohon kelapa yang bisa digunakan untuk bahan masakan adalah bagian ujung batang yang masih terlindung oleh pelepah kelapa. Untuk dapat mengambilnya, aku harus mencingkirkan pelepah kelapa satu persatu. Biasanya, ada sekitar enam pelepah yang menutupi batang muda pohon kelapa. Bagian batang yang berwarna putih inilah yang akan menjadi bahan masakan khas masyarakat Simalungun. Bagian ini merupakan bakal batang kelapa yang akan terus tumbuh semakin ke atas. Sebelum diolah, Hubei ini harus dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Dari satu pokok kelapa yang masih sehat ini, aku mendapatkan satu ember besar Hubei muda. Batang kelapa muda yang masih berupa potongan besar ini dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Selain itu, pencucian juga berguna untuk menghilangkan getah pada batang muda kelapa. Semua bagian Hubei disikat sampai bersih hingga tidak ada kotoran yang melekat. Pencucian ini tidak membutuhkan waktu lama. Mengingat batang kelapa tidak memiliki getah yang banyak layaknya batang lain. Selesai dicuci bersih, potongan Hubei dipotong lebih halus. Umbut kelapa ini dipotong tipis tebal 2 cm saja. Potongan hendaknya tidak terlalu tipis karena akan membuat batang kelapa muda cepat hancur saat dimasak. Mengingat teksturnya yang cukup lembut. Semakin sehat batang kelapa yang ditebang, maka akan menghasilkan potongan umbut kelapa yang lebih besar. Sehingga kami bisa memasak lebih banyak sayur Hubei. Bumbu memasak sayur dipersiapkan oleh inang purba. Bawang, kemiri, kunyit, hingga cabai menjadi racikan bumbut yang akan digunakan untuk memasak sayur Hubei. Campuran kunyit dan kemiri memang baik digunakan untuk memasak makanan yang berbandasar bagian batang kelapa muda karena mengandung kurkumin dan minyak astiri yang dapat menghilangkan sifat racun yang ada pada masakan. Sebelum dimasak, potongan batang kelapa muda direbus terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu proses pematangan saat dimasak nantinya. Perbusan ini juga dapat membantu menghilangkan getah sayur Hubei yang masih melekat. Memasak sayur batang kelapa ini tidak membutuhkan proses penggorengan dan minyak. Semua bumbu sudah dihaluskan, langsung dimasukkan ke dalam kuali besar dan dicampur dengan santan serta potongan batang kelapa. Tambahan beragam racian bumbu juga memperkaya dari masakan sayur Hubei kali ini. Bagi masyarakat Batak Simalungun, sayur Hubei biasa disajikan saat upacara keagamaan dan acara adat. Jumlah batang muda yang didapat dari satu pohon kelapa yang cukup banyak membuat kuliner ini cocok disajikan untuk orang banyak. Pepaya adalah salah satu jenis tanaman yang bisa ditemukan di seluruh pelosok Nusantara. Serta menjadi salah satu tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan baik untuk dikonsumsi buahnya maupun daun dan bunganya. Aslinya, tanaman ini berasal dari kawasan Meksiko dan Amerika Selatan yang bisa tumbuh di beragam jenis tanah di kawasan tropis. Di kecamatan kerasaan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, warga menggunakan buah pepaya sebagai bahan pembuat kue tradisional. Untuk membuat kue, pepaya yang digunakan bukanlah buah yang matang, tetapi buah yang masih mengkal. Buah ini bisa diolah menjadi kue yang lezat. Pepaya yang setengah matang sengaja dipilih karena tekstur buahnya masih agak keras, sehingga lebih mudah untuk diolah nantinya. Jumlah ini sudah lebih dari cukup sebagai bahan membuat kue lapis dan kue bukis pepaya. Sebelum dihaluskan, pepaya perlu dikupas lebih dahulu untuk menghilangkan kandungan getahnya. Selain batang dan daunnya, buah pepaya menjadi salah satu bagian yang banyak mengeluarkan getah, terutama saat baru dipetik dari batangnya. Getah dari buah pepaya ini menunjukkan bahwa buah masih dalam keadaan segar. Kandungan enzim papain yang terdapat dalam getah pepaya dapat digunakan sebagai bahan perunak daging dalam berbagai jenis masakan nusantara. Untuk memastikan getah pepaya tidak menempel lagi di buahnya, kita bisa menggunakan air untuk mencuci pepaya. Pada dasarnya, semua jenis tanaman dan buah membutuhkan proses pencucian sebelum diolah atau dikonsumsi langsung. Selain untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan getah, air juga mampu menetralisir sisa pesticida yang disemprotkan ke tanaman pertanian. Pepaya yang sudah dicuci bersih, segera diparut. Untuk membuat kue lapis dan kue bukis, dibutuhkan pepaya parut agar mudah dicampur dengan bahan lainnya seperti tepung kanji. Tekstur pepaya yang lembek dengan kandungan air yang tinggi layaknya jus pepaya baik bagi kesehatan. Seperti kandungan vitamin A yang baik untuk menjaga kesehatan mata, vitamin C, dan serat yang tinggi bisa membantu pelancarkan pencernaan. Daging buah pepaya yang setengah matang ini agak lunak sehingga memudahkan tugasku untuk memarutnya. Pepaya yang sudah diparut selanjutnya diperas dengan menggunakan kain bersih yang berserat rapat. Sehingga air dan terat daging buah pepaya benar-benar terpisah. Hasilnya diperoleh sari pati dan ampas daging buah pepaya. Air serta ampas sari buah pepaya tidak ada yang terbuang. Semua bisa diolah menjadi panganan yang lezat. Air perasan pepaya dicampur dengan tepung kanji serta ditambahkan gula dan sedikit garam akan menjadi bahan pembuat kue lapis. Adonan yang encer ini dibagi menjadi tiga bagian dan diberi pewarna makanan agar lebih menarik serta menggugah selera. Sedangkan ampas serat pepaya juga dicampur dengan tepung kanji dan akan dibuat menjadi kue bugis kukus. Adonan kue bugis adalah adonan padat karena berasal dari ampas serat daging pepaya. Berbeda dengan adonan kue lapis yang merupakan adonan cair karena berasal dari air sari pepaya. Adonan kue yang sudah jadi kemudian dibungkus daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur serta dibentuk segitiga. Minyak sayur akan menjadikan kue bugis tidak menempel pada daun sehingga mudah untuk dimakan. Untuk memperkaya rasa, adonan kue bugis diisi dengan inti yang berasal dari kelapa parut yang dicampur dengan gula aren. Setelah dibungkus daun pisang, kue bugis tinggal dikukus hingga matang. Sementara kue lapis akan dituang selapis demi selapis ke dalam loyang yang sudah dikukus di dalam dandang. Aku sudah menyiapkan dua dandang besar yang akan digunakan untuk mengukus kue bugis dan mencetak kue lapis pepaya. Kue bugis bisa langsung diletakkan ke dalam dandang kukusan yang sudah mendidih dan ditunggu hingga matang. Sementara kue lapis akan dicetak oleh Kak Butet selapis demi selapis sesuai dengan warna adonan yang dibuat. Satu lapisan warna adonan kue lapis dimasukkan ke dalam loyang dan dikukus hingga matang. Jika adonan lapisan pertama sudah mengeras, maka barulah adonan kue lapis yang berbeda warna bisa dimasukkan ke dalam loyang. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus hingga ketiga adonan kue lapis yang berbeda warna habis dan menghasilkan lapisan-lapisan kue yang berwarna-warni. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Setelah 30 menit, kue bugis pepaya sudah bisa diangkat dan dinikmati. Sedangkan kue lapis tiga warna membutuhkan waktu yang lebih lama. Kue bugis dan kue lapis pepaya ini menjadi makanan yang cukup digemari masyarakat Batak Simalungun. Biasa disajikan pada acara keluarga atau sebagai hidangan saat perayaan dalam sebuah acara. Rasa pepaya yang manis dengan tekstur yang masih terasa di dalam adonan kue membuat makanan berbahan dasar buah-buahan ini banyak diminati.